Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saudara perolehan suara pemilihan kepala desa dan juga kecamatan Kedurang Ilir Imbang. Oleh karena itu, dua calon KADES akan mengikuti tes tertulis. Kedulis Selatan selesai dilaksanakan pada tanggal 15 Juni lalu. Pemenangnya pun telah ditetapkan. Namun dari 15 desa yang menggerak pil KADES, hasil perolehan suara pil KADESnya berlangsung imbang. Yang ini desa Nanjungan Kecematan Kedurang Ilir. Dua calon KADES yang bertarung di desa Nanjungan, yaitu Nopianto dan Riko Parman. Kedua calon KADES ini sama-sama mendapat 158 suara. Meskipun hasil perolehan suara imbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dimastikan tidak akan melaksanakan pemilihan ulang. Lantaran, sesuai regulasi yang ada, tentuan pemenang pil KADES akan melalui mekanisme tes tertulis. Kabit Pemerintahan Desa Dinas PMD Bengkulu Selatan, Muklis menyebut, paksanaan tes tertulis akan digelar pada tanggal 6 Juli mendatang. Sejatinya, pelaksanaan tes tertulis dilakukan di desa. Namun karena alasan kemana dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, maka pelaksanaan tes tertulis akan dilakukan di aula Dinas PMD dengan pengawalan yang ketat. Yang berkesimpulan bahwasannya, pelaksanaan tes itu akan dilaksanakan di Kabupaten, di DPMD. Di aula, ya? Ya, di aula DPMD. Pelaksanaannya juga tanggal 6 Juli 2023. Itu sudah hasil keputusan rapat di Ketujaman Kederaan Ilir kemarin. Hasil tesnya langsung ditemukan hari itu juga? Hari itu juga langsung diumumkan. Sementara untuk pelantikan Kepala Desa di 15 Desa yang menggelar Pilkada Serentak pada tanggal 15 Juni lalu, saat ini Dinas PMD masih menyusun jadwal pelantikan. Dari kontributor Bengkul Selatan, Abian Utama, Teper Bengkulu melaporkan. Dari kontributor Bengkulu melaporkan.